Dan Bu Wirso untuk mengulas kira-kira bagaimana ya peluang dan juga tips hari-hari terakhir perdagangan di tahun 2023 sudah tersambung melalui video conference ada Mas Alif Isanario, Research Analisi MNC Sekuritas. Mas Alif apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join bersama kami di hari-hari terakhir perdagangan di tahun 2023. Mas Alif, enggak cuti ya? Ini dari kantor atau dari mana nih Mas? Iya, ini lagi di kantor. Lagi di kantor, oke. Mas Alif, mencermati penutupan dari Wall Street di hari Selasa kemarin itu kan positif ya, meskipun Eropanya lagi tutup, Asia juga cenderung positif. Peluang untuk IHSG di hari Rabu ini kira-kira akan bagaimana? Peluang untuk IHSG saya kira juga cukup baik ya. Kita lihat bahwa momentum faktor seasonality tiap akhir tahun cenderung naik didorong oleh apa namanya euforia market juga terkait kemarin baru-baru ini The Fed mengumumkan kemungkinan untuk pivoting lebih awal dari perkiraan awal ya. Awal di mana mereka menggaungkan higher for longer, higher for longer, tiba-tiba putar balik seperti itu. Sehingga kita akan most likely melihat Fed trade pivoting as soon as secepatnya mungkin Maret. Tapi ada juga yang masih price in untuk di second half seperti itu. Jadi ini angin segar juga buat IHSG seperti itu. Baik, pernyataan yang disampaikan oleh Joram Powell beberapa minggu kemarin begitu ya. Sejauh mana ini akan terus menjadi sentimen karena setiap market di Wall Street mengalami penguatan pasti dikaitkannya dengan peluang penurunan suku bunga di Amerika Serikat atau bank sentralnya begitu ya. Kemudian ketika itu turun dikatakan bahwa ekspektasinya juga mengalami penurunan. Sebenarnya ini memanfaatkan momentum peluang penurunan suku bunga ini sampai kapan gitu euforianya? Sebetulnya agak-agak double-edged sword atau bisa bermata dua sebenarnya bahwasannya menanggapi pivoting dari Fed rate ini seperti itu. Karena di satu sisi memang reaksi market adalah menyambut dengan meriah ya. Bahkan Wall Street juga yang apa namanya dari perdagangan hari kemarin jelas masih strong rally seperti itu. Tapi di sisi yang lain bahwasannya ekspektasi penurunan atau pemangkasan Fed rate itu mencerminkan bahwasannya ada sisi kekhawatiran juga dari The Fed bahwasannya mungkin ekonomi dari US itu mulai melemah dan perlu intervensi yang lebih dini dari perkiraan awal agar dapat mencapai skenario yang disebut sebagai soft lending. Sehingga mungkin apa namanya tidak terlalu membaratkan dari sisi ekonomi makronya dan juga nanti tentunya akan ada implikasi terhadap pasar equity seperti itu. Oke kalau begitu tips dan rekomendasinya seperti apa mengingat ini mungkin perdagangan akan cenderung relatif sepi atau justru tidak akan terlalu sepi menurut Anda Mas Salih? Saya melihatnya bahwasannya tidak hanya apa ya namanya euforia dari market ini datang dari beberapa faktor seperti itu. Tidak hanya dari pemangkasan suku Bunga The Fed tapi juga kita lihat bahwasannya menjelang general elections atau pemilihan umum ya tahun depan di awal tahun maka kita bisa cermati ada beberapa sektoral yang secara historis performanya itu menjelang pemilu ya bisa dikatakan menarik seperti itu. Kita bisa lihat bahwasannya secara sepanjang apa namanya pemilu tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2019-2014 terus hingga 2004 seperti itu kita bisa lihat performa yang cukup signifikan dari sektor misalnya dari properti kemudian dari konsumer dan juga dari telko seperti itu. Dan tapi juga tetap kita harus cermati bahwasannya performa-performa tersebut juga diiringi oleh kejadian secara makro yang juga turut berdampak ya terhadap performa sektoral tersebut. Oke makro yang dimaksud ini apa Mas Salih? Ya ada sebagai contoh untuk pada tahun misalnya tahun 2004 gitu memang pemilu diadakan pada bulan Juli dan September tapi pada saat yang sama itu juga diiring komoditi boom sehingga mungkin ada bias atau apa namanya ada bias data ya bahwasannya saham-saham komoditas itu tersiram windfall seperti itu. Begitu juga pada 2009 terjadi peristiwa GFC ya itu juga turut menggerakkan pergerakan sektor tidak hanya dari faktor pemilu dan kita lihat juga pada 2014 terjadi post taper tantrum dan 2019 juga ada kejadian trade war pada US dan China sehingga pada pemilu yang akan datang dan menjelang akhir tahun ini kita juga perlu mencermati faktor-faktor apa saja nih yang bisa turut juga menggerakkan indeks seperti itu. Oke berarti tadi Anda bilang cermati consumer telco dan satu lagi apa Mas Salih? Kita bisa lihat mungkin dari sektor construction pada historically mereka bagus tapi mungkin untuk sekarang cenderung wait and see dulu ya seperti itu. Jadi memang ini dari tahun ke tahun bisa beda seperti itu. Oke nanti akan kita bahas menarik nih ngomongin konstruksi karena salah satu BUMN karya begitu ya baru saja mem-PHK sudah sekitar 500 karyawan atau 18% dari total karyawan hingga akhir tahun 2023 ini dan nanti akan kita lanjutkan Mas Salih dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Bus kami akan segera kembali saat lagi. Pemirsa PT. Waskita Karya Persero TBK melaporkan telah melakukan PHK hingga 500 pegawai sebagai bagian dari upaya efisiensi dan juga perbaikan kinerja perusahaan. Perbaikan kinerja dilakukan agar saham Waskita Karya ini tidak dihapus dari Bursa Efek Indonesia. Emiten konstruksi milik negara PT. Waskita Karya Persero TBK melaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 500 orang pegawai tetap sampai dengan kuartal tiga lalu. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menyampaikan sebagai salah satu upaya perbaikan kinerja perseroan telah melakukan pengurangan jumlah pegawai yang sebelumnya 2.000 orang menjadi 1.500 pegawai. Hanugroho mengatakan Waskita juga telah melakukan evaluasi dan tinjauan ulang terkait persentase target pemangkasan pegawai tetap perusahaan pada tahun depan. Selain melakukan pemangkasan pegawai, Emiten berkodosan WSKT juga melaporkan mayoritas kreditur perbankan telah memberikan persetujuan atas usulan restrukturisasi. Hal ini menjadikan manajemen Waskita Karya optimistis Samue SKT tidak akan terdampak dari Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya BEI dalam pengumuman yang ditanda tangani Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Lidia M. Panjaitan menyatakan bahwa Samue SKT karya berpotensi delisting dari Bursa Efek Indonesia. Hal itu berdasarkan peraturan BEI yang menyebutkan Samue Miten dapat dihapus jika perusahaan mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha baik secara finansial, hukum maupun terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Berbagai sumber IDX Channel Ya dan pemirsa kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Alif Isana Rio Research Analis MNC Sekuritas. Mas Alif Mas Alif, kalau tadi Anda mensounding soal sektor konstruksi begitu ya selain tahun pemilu Anda bilang kan menarik itu mencermati adalah telco atau telekomunikasi kemudian juga consumer good mungkin atau retail begitu ya dan juga konstruksi. Nah konstruksi mana yang dimaksud? Mengingat baru saja kita simak informasi adanya langkah efisiensi dari BUMN Karya yaitu waskita karya yang diharapkan sih sebenarnya memang ke depan bisa keuangannya bisa jauh lebih baik begitu ya karena saat ini kan sedang disaspen oleh Bursa Efek Indonesia dan sudah cukup lama juga Nah emiten konstruksi mana yang Anda maksudkan layak untuk dicermati? Mungkin untuk klarifikasi bahwasannya yang layak untuk dicermati itu mungkin secara historis bahwasannya untuk perkembangan yang terkini terkait sektor konstruksi memang apa ya membuat investor untuk was-was ya karena keadaan yang merugikan seperti itu seperti yang barusan saja diliput terkait waskita kemudian kemarin yang juga kita lihat untuk wika semua mengalami yang namanya beban dari utang seperti itu dan juga ada cost of run sehingga prospek untuk perusahaan-perusahaan tersebut cukup mengkaterikan seperti itu jadi untuk mungkin untuk tahun ini rather wait and see ya untuk sektor konstruksi ini karena banyak sekali faktor gitu ya yang apa namanya bahkan IKN proyeknya itu juga masih meskipun mungkin secara probability akan lanjut tapi juga masih perlu dicermati lebih lanjut seperti itu Oke jadi wait and see dulu ya berarti tiga sektor yang dimaksud tadi ini konstruksi sebenarnya cukup wait and see dulu ya? Iya betul Kalaupun misalnya terjadi perbaikan emiten mana yang paling anda rekomendasikan dari sektor ini? Mungkin selain waskita dan wika ya mungkin untuk apa namanya now ya sedisermati yang lain seperti Adi itu mungkin masih bisa dicermati seperti itu sih Oke tapi wait and see dulu begitu ya Overall ya jika kita lihat untuk memang ya kalau kita ulas sedikit saja selama periode pemilu tahun-tahun sebelumnya seperti itu memang cukup kencang memang konstruksi ini karena memang gagasan-gagasan ataupun program kerja yang diusung oleh kepala apa namanya candidate presiden pada tahun-tahun sebelumnya itu memang heavily focused on construction infrastructure seperti itu jadi cukup kencang namun di pasca setahun pasca pemilu 2019 memang kita lihat ada under performance dari sektor konstruksi mungkin juga ada faktor pandemi dan juga sekarang sudah melanjut ke permasalahan hutang jadi mungkin better kita wait and see ya untuk sektor konstruksi ini Wait and see Adi dan juga Anda bilang kan tadi selain waskita dan wika gitu ya mungkin Adi dan PTPP ini masih layak untuk dicermati kalau dari segi fundamental masih wait and see bagaimana dengan sisi teknikal misalnya Adi Karya year to date-nya memang turun hampir 36% per saat ini kemudian untuk PTPP year to date-nya turun juga 36% secara teknikal adakah peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan mungkin kalau misalnya menyentuh support atau seperti apa ya tentu dari secara teknikal masih bisa dicermati ya untuk Adi misalnya selama sebulan ini sudah turun cukup kuat 21% bisa jadi overall aku gak rekomen untuk sektornya tapi tetap jika memang disclaimer on jika memang apa namanya tertarik untuk masuk ya bisa dicermati mungkin by on weakness seperti itu By on weakness saja begitu ya di 3.10 saat ini belum direkomendasikan karena masih ada peluang penurunan ya saya melihatnya masih ada penurunan potensi penurunan support terdekat dari MNC sekuritas di posisi berapa misalnya untuk kita lihat di layar Adi Karya support terdekat bisa di 306 mungkin mungkin 300 maybe 300 ya oke jadi masih ada peluang penurunan apalagi kalau target yang Anda sampaikan 300 ini masih bisa jebol ke bawah berarti ya tunggu dulu begitu ya dari teknikal apalagi dari segi fundamentalnya baik kita tinggalkan emiten sektor berkonstruksi pemirsa kita beralih ke saham-saham rekomendasi dari MNC sekuritas adalah sebagai berikut ada saham BERT ya yang direkomendasikan iya kemudian pemirsa ada METCO buy on weakness BRIS buy on weakness dan MAPI juga buy on weakness dengan posisi-posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar di mana untuk BERT pemirsa ada target price di 1995 ya kemudian METCO di 1345 BRIS di 1835 dan MAPI di 1960 oke Mas Salif tadi kan Anda berbicara mengenai sektor consumer kemudian juga ada konstruksi dan ada telco tetapi untuk sama pilihan yang kita rangkum ini dari Anda tidak mencerminkan sektor-sektor tersebut tidak terlalu mencerminkan lah begitu apakah ini lebih ke jangka pendek saja atau bagaimana? iya kalau yang ini ada beberapa yang memang jangka pendek ya dan juga ada yang memang fundamentally bisa untuk METCO long term jadi untuk BERT kenapa direkomendasikan karena memang untuk servolasi masih menarik kemudian daripada itu jika kita cermati untuk performa sepanjang apa namanya 9 bulan tahun ini 9 bulan berjalan tahun 2023 performanya itu outperform dari ekspektasi baik dari konsensus seperti itu dan ini ditopang oleh performa yang cukup baik ya dari lini bisnis taksinya maupun dari non-taksi seperti yang apa lini bisnis yang baru mereka garap yaitu dari travel misalnya untuk city trans dan kita juga bisa lihat bahwasannya dari meningkatnya mobilitas masyarakat apalagi disokong oleh seasonality factor musim liburan kemudian juga foreign tourist arrival atau apa namanya pengunjung mancanegara yang meningkat ya secara year on year sebesar tiga puluhan persen keatas untuk di bulan Oktober dan tentunya akan meningkat ke depan asumsinya bila tidak ada semacam disrupsi seperti Covid lagi maka ini akan menjadi tailwind atau angin segar baik untuk bird untuk kinerja bird ya seperti itu jadi bisa dicermati target price-nya seperti tertera pada layar ya ada di kisaran 1.750 sampai dengan 1.780 baik juga dengan target price-nya bisa dicermati seperti itu kemudian untuk baik untuk bird bisa di buy on weakness di 1.750 sampai 1.780 beli di harga bawah itu karena saat ini bird di 1.785 begitu ya kemudian target kenaikan 1.825 kemudian bisa ke 1.995 stop loss jika turun di bawah 1.730 ya betul oke kita tinggalkan bird kita ke medko ya medko yang baru-baru ini mungkin secara short term saja karena secara overall 2024 ya menjelang kita memasuki 2024 overall ada beberapa pandangan tapi lebih condong ya secara overall bahwasannya ekonomi global akan mengalami slowdown terkait dari sorry terimbas dari tingginya suku bunga atau interest rates yang secara agresif setelah dinaikkan the FED sepanjang 2022 dan 2023 seperti itu jadi untuk oil prices akan relatively stagnant atau cenderung melemah ya untuk 2024 meskipun kita lihat memang ada beberapa dinamika yang terjadi secara makro dan geopolitik seperti itu ada disrupsi yang terjadi yang belum usai dari Ukraine dan Rusia kemudian yang baru-baru ini apa namanya merebak lagi yaitu Israel dan Palestine seperti itu bahkan beberapa minggu kebelakang ya kita lihat bahwasannya harga minyak agresif meloncak dikarenakan disrupsi dari pasukan Houthi dari Yaman juga meningkatkan khawatiran pasar terhadap oil seperti itu tapi memang untuk secara backdrop Medco ini memang masih memiliki prospek jangka panjang dari akuisisinya untuk dua blok exploration dan production sharing agreement bersama Oman ya jadi ini bisa menambahkan produksi terhadap Medco sebesar 13 apa namanya million barrel per day seperti itu jadi ini tentunya akan menjadi tailwind juga untuk perseroan kedepannya Medco Energi yang sudah tuntaskan akusis 20% saham blok migas di Oman Anda rekomendasikan dan melihat pembukaan perdagaan pada pagi hari ini juga diapresiasi untuk Medco nya karena naik 2% 1160 oke 1160 strateginya sebaiknya bagaimana Mas Alif? ya bisa dicermati target kami pasang di sekitar 1250 ya itu bisa di hold sampai dengan target oke belinya di posisi berapa? maaf bisa diulangi belinya di posisi berapa? buy on weakness nya di di sekitar 1090 mungkin bisa 1090 ya oke jadi 1160 saat ini jangan masuk dulu kalau memang apa namanya mungkin masih bisa ya tergantung dari tapi tetap kami rekomendasikan untuk buy on weakness nya di 1090 oke stop loss jika turun di 980 itu adalah super kuat dari MNC sekuritas saat ini ya untuk Medco betul oke kita tinggalkan Medco masih ada 2 rekomendasi lagi yaitu BRIS dan juga ada MAPI pemirsa serta pembukaan perdagaan pada pagi hari ini di sesi pertama dimana IHSG menguat tapi kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara tetap lah di segmen market bus terima kasih pemirsa kembali bersama kami dan masih tersumbuh melalui video conference bersama dengan mas Alif Isanario risas analis MNC sekuritas namun kami akan update terlebih dahulu data pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Rabu ini pekan terakhir perdagangan di tahun 2023 IHSG menguat 0,32% dan sama seperti mayoritas bursa Asia dan juga penutupan dari Wall Street semalam di 7.264 dan bahkan tadi sempat menyentuh rekor tertinggi baru di tahun 2023 ini rekor rekor tahun 2023 pemirsa bukan rekor sepanjang masa di 7.276 sebelum akhirnya saat ini bergerak di kisaran 7.260an dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau juga menguat ke 15.414 atau naik sekitar 0,25% terhadap dolar Amerika Serikat dan berikut pemirsa deretan saham-saham yang tertera di layar yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value diantaranya pemirsa ada Pridham Pharma emiten kesehatan ya naik 10% kemudian Logindo naik 10% IRA atau ya Itamar Rano Raya ini juga emiten kesehatan naik 8% KF Kimia Pharma naik 7,5% visi telekomunikasi juga menguat pemirsa ya kemudian ada saham lainnya seperti Headshare Medical PH dan ada Medco yang baru saja direkomendasikan emiten-emiten sektor kesehatan kayaknya kembali menopang kinerja indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini sementara ada kayu pemirsa yang menjadi top loser SMMT ITMA NIES dan beberapa saham lainnya seperti yang dapat anda saksikan di RTI selengkapnya kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Alif Mas Alif bagaimana anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan setelah melihat pembukaan pada pagi hari ini masih bergerak di teritori positif dan kayaknya sih mencoba untuk rekor di tahun 2023 ini ya ini overall in line ya dengan ekspektasi kami pergerakan ISG bisa menguat kita patok kemarin untuk pergerakan hingga akhir tahun itu di kisaran 7200 dan ini sudah exceed our expectation seperti itu tidak mengagetkan bahwasannya ISG ikut rally ya bersama bursa Asia seiring dengan performa Wall Street yang juga masih euforik secara apa namanya performa rally nya seperti itu 7200 dan itu sudah lebih jauh saat ini 7264 apakah ada revisi disesuaikan peningkatan atau bagaimana 7264 saat ini atau ya anda melihat ada peluang akan tetap mendekati 7200 so far masih kita lihat masih bisa lanjut ya memang buat ya seperti itu jadi untuk adjustment mungkin nanti kita akan revisit tapi memang ini cukup baik ya market respon kita melihatnya dan bisa melanjut seperti itu baik saham-saham kesehatan lagi-lagi mencuri perhatian di ya di akhir-akhir perdagangan 2023 apakah karena ada switching mungkin ya yang lain sudah naik tinggi sekarang ya kesehatan juga sudah naik cukup tinggi ya atau ada spekulasi di sana di momen libur Natal ini kemungkinan ya kita tahu memang angka kasus positif di Indonesia terus mengalami peningkatan tapi disampaikan oleh pemerintah keparahannya sih tidak sama seperti yang dulu lebih rendah begitu tapi gimana mencermati fenomena emiten kesehatan ini yang melambung signifikan ya kita lihat bahwa saatnya penguatan sektor apa namanya kesehatan ini memang kita kalau kita tilik kembali ya itu terjadi setelah pelaporan angka kasus apa namanya covid yang meningkat mulai meningkat tapi lagi-lagi juga bisa dikaitkan dengan apa namanya valuasi untuk sektor-sektor lain mungkin sudah cukup menguat sehingga pasar mencari misalnya kemarin kita lihat penguatan dari konglomerat efek yang untuk dari saham-saham seperti brand kemudian emiten emiten Prajogo kemudian mungkin sekarang sedang mencari apa namanya sektor lain seperti emiten kesehatan kesehatan so far karena dari dampak yang secara implikatifnya mungkin tidak separah tahun-tahun yang sebelumnya seperti pada tahun 2020 covid yang cukup pada puncak-puncaknya kita cenderung wait and see ya karena ini mostly kita lihat spekulatif pasar seperti itu oke jadi wait and see dulu anda tidak terlalu merekomendasikan begitu ya oke kita tinggalkan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dan sektor kesehatan pemirsa saya lanjutkan untuk saham pilihan tadi juga ada breeze by on weakness dengan level-level beli di 1.75 sampai 1.745 target price 1.780 kemudian 1.835 stop loss 1.670 mapi by on weakness 1.700 sampai 1.750 target price 1.865 kemudian 1.960 stop loss di 1.645 sayang sekali waktu kita terbatas mas Alif terima kasih banyak untuk sharing informasinya di segmen market bus kali ini sukses selalu untuk anda sampai berjumpa kembali terima kasih terima kasih dan pemirsa lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan anda terima kasih terima kasih terima kasih